Intro Setelah hari yang gembira, mendengar beduk maghrib, merdunya suara azan, dan berbuka puasa, keberkahan lain yang bisa ditemui saat Ramadan adalah sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid-masjid. Tarawih adalah sholat sunnah khusus bulan Ramadan yang dilakukan setelah isya. Selain sebagai ibadah, tarawih juga hadir dengan tradisi yang berbeda-beda tergantung tempat pelaksanaannya. Di Masjid Kauman, daerah istimewa Yogyakarta, sholat tarawih dilaksanakan jelang sahur atau sekitar pukul 2 dini hari. Wah, pagi sekali ya. Alasannya agar masyarakat bisa melaksanakan sholat tarawih di sepertiga malam alias menjadi lebih khusus. Pelaksanaan tarawih di Masjid Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temborok, Kabupaten Magetan, sholat tarawih di sana bisa sampai 8 jam karena ayat yang dibaca sebanyak 30 jus. Wah, kalian kelihatan gak kira-kira? Masjid Pondok Pesantren Al-Fatah